Konnichiwa minasan, welcome to my youtube channel Kali ini aku mau bacotin tentang makeup But sebelumnya, apakah look aku kali ini udah cekal? Kali ini aku mau ngebacotin produk dari ini Siapa yang gak tau sih, brand Luffy Dulu aku kenal Luffy dari Cariri Frams Karena dia suka banget sama eyelashnya Terus ini udah lama sih, Luffy ngeluarin eyeshadow palette Yang kolaborasi sama Jenny Inversary Nah ini dia nama eyeshadownya, Go Getter Sumpah, packagingnya cantik banget Di sini kayak ada motif-motif marble gitu Cantik dan mewah Oh sorry kalau tulisannya kebalik Karena aku mirroring, gak apa-apa ya Sebelumnya aku mau cerita dulu sedikit Jadi pas eyeshadow ini baru-baru ulang cerita Aku pengen banget gitu Siapa sih yang gak pengen ngeliat eyeshadow secantik ini Aku tuh pengen beli Tapi pas liat harganya Wah, mayan juga nih Mayan halus Terus aku tuh kan belum lama ini Mulai konsisten di dunia beauty Bikin-bikin konten di Instagram atau di TikTok Dan aku suka ikut giveaway di brand-brand favorit aku Terus akhirnya aku tuh beruntung menangin giveaway-nya Jadi aku dapetin eyeshadow ini gratis Dari giveaway-nya Luffy Thank you so much Aku mau ikut IPN-ku Luffy Langsung aja ya kita review produknya Jadi dia tuh ada 9 warna eyeshadow Yang terdiri dari yang matte dan juga shimmer Nah disini yang matte-nya ada 3 Yang shadenya multitask, double shot, dan apa nih? iPhone sewerror Susah banget ngebut namanya Ya pokoknya itulah Nah ini ada 3 yang matte Sedangkan sisanya yang lain itu shimmer Terus Ini tuh ada kacanya Lumayan gede ya di dalamnya Jadi kalau kita ngaca disini pun Merasa puas gitu Gak kesempitan Gak kegedean juga Terus Ini buat warnanya Cantik-cantik ya Bisa dipakai Buat Korean look American look Terus bisa juga Dari makeup soft Sampai yang bold Bisa banget Dan ini juga Aku sering lihat Di Instagram mereka Eyeshadow ini tuh Favoritnya para FUA Buat ngedandani pengantinnya mereka Nah untuk pigmentasinya Ini tuh pigmented banget Semua-muanya Mau yang matte Mau yang shimmer Ini tuh Dua-duanya pigmented Jadinya Buat kalian Para pemula Kalau mau pake eyeshadow ini Harus hati-hati banget Karena dia tuh Pas sekali Nih Kalau misalkan Sekali kita Oleh sepatu luas Dan kita Apa namanya kita apply Dia tuh langsung Bonjeng banget loh warnanya Jadi harus hati-hati banget Aku contohin ya Kalau dimana disini aja di belakang Jadi harus hati-hati banget Ini pake brush loh Kalau pake tahan Ini yang pake brush Sedangkan ini yang pake Tangan Warnanya tuh langsung Pop up gitu loh Tapi yang aku suka Ini tuh blendable Alias gampang banget Di blendnya Walaupun Agak kaget Pas pertama kali Nyobain Karena pigmentasinya itu Bagus banget Nah selanjutnya Aku mau kasih swatch Warna-warnanya Buat kalian Aku mau Swatch yang warnanya Wow, ini adalah Warna yang paling mudah Dari eyeshadow palette ini Tuh kan Walaupun ini warnanya paling mudah Tapi Lihat dong Pigmented banget Dan teksturnya itu Battery Minim banget Terus lanjut lagi Di warna white travel Dia warnanya agak kepuning-puningan Tapi masuknya ke warna liur Itu sih menurut aku Kita ganti posisi tangannya Karena aku balik Terus selanjutnya Namanya double shock See Dia pigmented banget Jadi harus hati-hati nih Pake yang scene-nya ini Double shock Berlanjutnya Aku mau pindah ke Foxwood Ini warna coklat Tapi Coklat gua gitu Hampir mendekati Warna yang double shot ini Tapi versi shimmernya Ini yang shadenya Susah banget Namanya Conswerer Conswerer Eh tidak Susah banget ya namanya Kenapa gak dinamain Ini aja Gladius Tuh Cantik banget Ini tuh Bagus buat Bikin lo korean Koren lo Bagus banget Pake yang ini 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 juga Bagus sih Cuman harus Tipis banget pake Selanjutnya Shade yang terakhir adalah Cashmer Ini tuh warna gold ya Tapi ada Warna Kemerah-merahannya Sedikit Ini dia Swatch-nya Buat Seluruh warna Yang ada di Luffy Gold Gator Eyeshadow Palette ini Cantik-cantik banget Warna-nya Dan Pigmented banget Dia minim banget Fallout-nya Bahkan Menurutku ini Sama sekali Gak ada yang fallout sih Nah ini dia Luat aku Pake Godgetter Eyeshadow Palette-nya Luffy Aku Pertama Untuk warna transisinya Aku pake yang Multitask Terus Di samping sini Di outer corner Dan inner corner-nya Aku pake yang Double shot Sedangkan yang tengahnya Aku pake CEO Bawahnya juga Aku pake double shot Dan dari Inner corner Sini Kesini Aku pake yang CEO Cuman cantik banget Gimana menurut kalian Eyeshadownya tuh Worth it gak sih Buat dibeli Kalau menurut aku Ini worth it Banget Buat Dibeli Karena Pigmentasinya Warnanya juga bagus Warnanya juga Oke Bisa buat Makeup look Yang natural Sampai yang bold Sesuai kebutuhan Kita aja Dan Kalau kalian Nusris banget nih Sama eyeshadownya Kalian ikutin aja Cara aku Kalian Mampir ke Instagrannya Luffy Karena mereka Sering banget Ngadain giveaway Yang hadirnya tuh Eyeshadow paletnya Dan untuk Makeup look ini Kalau kalian Penasaran Gimana caranya Sih aku Bikin eye look Kayak gini Kalian Mampir aja Ke instagram Aku Di Asafitry20 Underscore Atau Tiktok aku Asafitry20 Jangan lupa Di follow juga Karena nanti Aku bakal Adain giveaway Di Salah satu Social media Aku So Thank you so much Udah dengerin Bacutan aku Seputar make up Dan sampai Bertemu lagi Di video aku Selanjutnya Bye Bye Bye